Intro Pelenggaran yang terjadi, debitur sudah mengalihkan, menjual, dan memindah tanganan tanpa persetujuan kreditur. Ini hukumnya pernah dia terjerat hukum pidana. Minimal penjara 2 tahun. Kalau untuk diberhentiin sih kita nggak pernah ya. Karena kalau bicara memberhentikan itu kan kita udah melanggar undang-undang. Terima kasih. Ini bukan mobil curian kok. Gara-gara tidak terima aksi perampasan yang dilaporkan ke Polsek Tebet Jakarta Selatan, sekelompok debt collector justru balik memaki-maki polisi. Saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi sedih hati saya itu. Bola balik, yang debt collector-debt collector macam itu. Jangan biarkan dia lawan, tangkap. Pak menabuh genderang perang. Insiden tersebut langsung dijadikan momentum oleh Kapolda Metro Jaya untuk bersih-bersih aksi premanisme berkedok debt collector. Aksi kekerasan debt collector terjadi sporadis di seluruh pelosok negeri. Tindak premanisme ini menjadi sebuah potret gunung es yang skalanya terjadi masif namun tidak nampak keseluruhan di permukaan. Di Jakarta Timur, dua orang debt collector juga ditangkap oleh polisi gara-gara mengancam anak-anak dari debitur. Gara-gara berutang 400 ribu rupiah, debt collector menyatroni rumah seorang debitur di Kramatjati. Debt collector menyambangi rumahnya pada Februari lalu. Korban dan adiknya yang masih di bawah umur terpaksa harus berhadapan dengan dua debt collector tersebut. Tidak hanya mendapat ancaman verbal, korban yang masih bau kencur juga ditodong senjata tajam. Mama saya punya hutang. Nah, bapak saya, apa, mama saya lagi di kampung, dirawat. Bapak saya di sini, bapak saya nggak tahu. Atau mama saya punya hutang. Nah, tahunya itu udah datang, jam 12, bapak saya lagi dirawat. Dia datang, ada apa, dek? Ini, pak, tagihan ribu berapa? 195. Cukup, bapak saya juga ngomong. Kalau segitu, saya duit saya nggak ada, dek. Terus, cukup, dia ada 100 ribu ini. Udah, minjem-minjem dulu, pak. Tadi, gitu. Bapak saya nggak mau. Nggak berani minjem-minjem. Nah, pas duit yang udah diterima sama dia, bapak saya pergi ke kerja, dia datang lagi sore ke sini. Masuk rumah sini, ada yang saya lagi nyuci piring, ditodong pakai pisau. Gimana, lu lama-lama gue bunuh, lu, disini, lu. Gitu. Saya juga, HP saya dirampas. Saya maunya bang ambil. Udah, udah ngomong, lu lama-lama gue tembak, lu, kalau berani ngelawan, lu. Tuh, pak. Gara-gara trauma atas tindak kekerasan yang dialami, hingga kiri, adik korban enggan pulang ke rumah tinggalnya. Jujur saya trauma. Trauma sama ada, saya juga trauma. Terus, menjak kejadian itu, ada saya nggak berani pulang ke sini, nggak berani pulang ke rumah. Ya, karena trauma itu, nggak berani ngadepin orang-orang gitu lagi. Takut sih, kan sering bapak, bapak kan sering nggak di rumah. Keberadaan debt collector di Indonesia, memang, sudah ada sejak lama. Sesuai namanya, para penagih utang ini, ditugaskan untuk berhadapan langsung dengan para debitur. Jasa mereka, lazimnya disewa oleh bank dan perusahaan pembiayaan, namun kerap kali, tindakan para penagih utang ini, sangat meresahkan masyarakat. Sejak lama, terus menjadi kontroversi, keberadaan debt collector, akhirnya diatur oleh Bank Indonesia, dan otoritas jasa keuangan. Penggunaan cara-cara yang berbau ancaman, kekerasan, dan tekanan formal maupun fisik, jelas-jelas dilarang. Dan setiap pelanggaran terhadap peraturan OJK tersebut, bisa berujung pidana, baik bagi debt collector, maupun perusahaan pembiayaan yang memakai jasanya. Meski peraturan sudah dibuat, namun faktanya di lapangan, pelanggaran terus terjadi hampir setiap saat. Praktik menagih utang ala debt collector yang menggunakan cara-cara premanisme, masih menjamur di lapangan. Meski tidak dipekerjakan dengan sistem gaji bulanan, jasa debt collector laris manis dengan sistem bayaran bagi hasil atas barang tarikan atau rampasan. Keberadaan debt collector yang begitu mudah didapati sehari-hari adalah mata elang. Mata elang adalah istilah untuk para penagih utang yang khusus ditugaskan untuk memantau dan memburu kendaraan yang menunggak cicilan. Saat ini saya sedang berada di salah satu ruas jalan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam perjalanan tadi saya melihat ada sekelompok mata elang, terlihat mereka memang menunggu targetnya melewati jalan tersebut. Setelah beberapa lama, saya juga mendapati mereka sedang mengejar targetnya yang pada saat itu adalah seorang pengendara motor hingga diberhentikan di pinggir jalan. Jika dilihat secara langsung, memang terjadi perdebatan antara sekelompok mata elang dan pengendara motor tersebut. Tadi saya baru saja mendatangi langsung sekelompok mata elang yang kami temui di sepanjang jalan kamal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Namun mereka menolak untuk dimintai keterangan. Keberadaan mata elang ini memang biasanya mudah didapati di jalanan. Mereka dipekerjakan atau bekerjasama dengan perusahaan leasing kendaraan bermotor yang saat ini menjamur di Indonesia. Tingkat kepemilikan kendaraan roda dua atau motor di Indonesia termasuk sangat tinggi. Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi di dunia setelah Amerika Serikat dan Turki. Sebanyak 80 persen kendaraan di Indonesia didominasi oleh motor dan 14 persen di antaranya berada di Jakarta. Angka penjualan motor untuk domestik berkisar 5 hingga 6 juta unit per tahun. Meski begitu, tingkat kredit macet dari pembiayaan motor juga lumayan tinggi. Realitas mendatangi salah satu kelompok mata elang yang beroperasi di kawasan Jakarta Pusat. Mereka bekerjasama dengan beberapa perusahaan leasing di Jakarta. Tugas utamanya adalah mencari keberadaan motor dan mobil yang raib atau telat pembayaran minimal dua bulan. Biasanya kondisinya apa sih bang kasusnya kalau misalnya harus menurunkan tim dari pihak ketiga ini, dari PT ini? Lebih spesifikasinya kalau memang debiturnya sudah raib. Raib dalam arti alamatnya ada, orangnya nggak ada, unitnya nggak ada. Nah, kalau ini dia masuk angsuran telat dua bulan pun, pihak finance pasti sudah keluarkan kuasa ke pihak ketiga, ke pihak kita. Nah, dalam beberapa kasus kan memang ada tuh bang yang misalnya dia memang sudah mantau unitnya, terus langsung dikejar atau langsung debiturnya langsung dikejar dan langsung ditanya. Tanya gitu bang, langsung diberhentiin lah unitnya. Itu gimana prosesnya bang kalau itu? Apa ada perintah khusus dari PT ini? Kalau untuk diberhentiin sih kita nggak pernah ya, karena udah kalau bicara memberhentikan itu kan kita udah langgar undang-undang ya. Kalau sistemnya itu tetap kita tunggu inputan dari mata elang, ketika udah di input ini bener bisa dikerjakan, terus kita lengkapin semua dokumen-dokumennya, baru kita ikutin. Setiap menjalankan tugasnya, Bobi mengaku selalu membekali diri dengan surat tugas dan syarat lainnya. Itu sebabnya ia menampik pandangan masyarakat yang menyamakan mata elang atau debt collector dengan preman. Surat kuasa kurang lebihnya seperti ini. Kita ini bukan preman, kita punya sertifikasi, punya edikat, dan kita selalu dipotong pajak. Dari fee setelah kita bekerja, fee kita itu dipotong pajak. Mengacu data OJK tahun 2022, angka Non-Performing Finance atau NPV, Industri Multifinance, mencapai 2,23 persen atau setara dengan 9,45 triliun rupiah. Nilai pihutang macet inilah yang diuber oleh para debt collector. Selakanya, sejalan dengan kondisi tersebut, pengaduan terkait debt collector menempati urutan kedua tertinggi dari laporan konsumen. Jadi, kasus-kasus mengenai debt collector ini memang masih menjadi nomor dua pengaduan di OJK. Dan tahun 2022 ada sekitar 81 ribu, dan dari bulan Januari sampai awal Maret ini, itu sudah ada sekitar 10 ribuan yang berkaitan dengan perilaku debt collector. Jadi memang ini fenomenanya itu masih tetap ada. Yang namanya kreditur itu wajib untuk melakukan penagihan. Kalau enggak, sementara banyak perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman ini adalah yang berhutang juga di bank. Dan sebenarnya, perusahaan-perusahaan yang disebut dengan perusahaan pembiayaan atau bank, atau sebut saja dengan bahasa kreditur ini, tidak mau mereka tuh ngambil unitnya. Karena justru rugi. Mau dijual lagi juga tidak mudah, dan pastinya rugi. Ini kira-kira kenapa fenomennya debt collector ini selalu masih ada. Artinya, ada pihak-pihak yang disebut secara umum adalah debitur ini, sedera janji, dan tidak memenuhi kewajibannya. Deputi Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen OJK menegaskan, debt collector harus bernaung di perusahaan yang berpadan hukum, dan memiliki kontrak resmi dengan perusahaan pembiayaan. Dengan begitu, setiap perusahaan pembiayaan otomatis harus bertanggung jawab penuh atas penggunaan jasa debt collector yang mereka sewa. Meskipun tanggung jawabnya ada di pelaku usaha jasa keuangan, tentu pelaku usaha jasa keuangan tidak ada perintah misalnya kepada debt collector ini agar kau ambil dengan paksa. Kalau perlu kamu tempeleng atau kamu bentak-bentak. Itu saya kira pasti enggak. Tetapi tanggung jawabnya tetap di pelaku usaha jasa keuangan. Oleh karena itu resikonya, maka pelaku usaha jasa keuangan wajib untuk memperoleh debt collector yang berpadan hukum, dan juga orang-orangnya tersertifikasi dengan baik, dan tidak mencemarkan perusahaan karena setiap eksesnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan sesuai dengan ketentuan. Menjamurnya debt collector sebagai pihak ketiga penagih penagih utang tidak lepas dari tingkat kredit macet dari jasa perbankan maupun perusahaan pembiayaan lainnya. Sepanjang masih ada kredit macet, rasa-rasanya akan sulit membasmi debt collector sebab kerja mereka pun dinaungi oleh payung hukum. Namun bagaimanapun, cara-cara premanisme yang dilakukan para penagih utang jelas tidak bisa dibenarkan. Saat ini ada sekitar 145 ribu orang debt collector yang bekerjasama dengan perbankan dan juga perusahaan pembiayaan di Indonesia. Namun belum semuanya bersertifikat, dan hingga kini masih dalam proses sosialisasi ke perusahaan jasa debt collector. Padahal aturan sertifikasi debt collector ini sudah berlaku sejak tahun 2018. Namun entah mengapa aturan ini tidak ditegakkan dengan tegas. Boleh jadi lemahnya penegakan aturan inilah yang menyebabkan masih banyak ditemukan dan aksi-aksi-aksi premanisme para debt collector yang meresahkan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pengguna jasa debt collector kini makin beragam, mulai dari perbankan, perusahaan leasing, hingga pinjaman online, bisa dimaklumi. Sebab dari sektor multi finance saja, kini memiliki piutang pembiayaan sebesar 400 triliun rupiah terhadap 20 juta debitur. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 9,45 triliun rupiah berstatus macet. Dari sinilah jasa para debt collector makin menjamu. Meski begitu, Ketua Asoasiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, APPI, menolak diptuding sebagai biang kerok pengguna jasa premanisme debt collector. Sebab eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor di jalanan sejatinya sudah dinaungi dengan perjanjian fidusia. Kasus-kasus eksekusi yang dilakukan, 99 persen disebabkan kendaraan sudah berpindah tangan dan kepemilikan. Adanya jaminan undang-undang fidusia itu sudah diterjelaskan dengan rinci bahwa kami adalah penerima fidusia, debitur sebagai pemberi fidusia. Manakala dia berhutang, kendaraan tersebut, kalau belum lunas, harus diserahkan oleh debitur. Tidak perlu dieksekusi. Nah, yang terjadi di dalam eksekusi, Yujin, bisa saja pada saat eksekusi, ternyata dia pun juga nggak mau bayar. Ngotot juga, restru nggak mau. Tapi mau dieksekusi nggak mau. Dia bilang, saya nggak punya duit. Ntar dulu tunggu lah. Kalau kamu mau eksekusi, ribut dulu sama saya. Nah, ini kan bisa saja nih ketemu tipe-tipe debitur yang kayak begini. Kalau nggak, saya mengajukan pengadilan. Kalau saya selalu mengatakan, kalau ketemu yang seperti ini, ngotot, dan ternyata kendaraannya masih sama yang bersangkutan, mau ke pengadilan, silakan. Ibu dong yang bawa ke pengadilan, atau bapak bukan saya. Saya kan kreditur, jelas. Nah, dibawa ke pengadilan. Putusan pengadilan selesai. Eksekusi juga ujungnya. Namun pandangan tersebut ditentang oleh praktisi hukum dari Yayasan Mawar Saron. Menurut Boris Stampu Bolor, pihak yang berwenang memerintahkan eksekusi sita keperdataan adalah pengadilan. Jadi kalau hukum perdatanya, yang namanya hutang itu tetap akan terus ada selama belum dibayarkan. Jadi kalaupun misalnya ya, terjadi penarikan, maka di situ bisa diselesaikan, diatur penyelesaiannya seperti apa. Apakah dengan penarikan berarti hutangnya lunas, dianggap lunas, atau masih ada hutang-hutang yang lain yang harus, tetap harus dibayarkan oleh si debitor. Tapi pada prinsipnya, kalau memang masih ada hutang, maka debitor harus tetap membayar. Hukuman yang bisa diberikan adalah tentu penggantian kerugian. Artinya tidak bisa dipidanakan. Karena ini murni masalah perdata. Perdata itu tidak bisa dipidanakan. Kecuali ya, ditemukan bukti bahwa debitor itu menjual lagi barang ini kepada orang lain. Nah, itu penggelapan. Bisa masuk pidana. Joseph Lewis adalah salah satu debt kolektor alat berat yang realitas temui. Tidak menampik fakta, banyak mata elang yang tidak bersertifikasi. Dengan situasi dan kondisi di lapangan, mata elang berlomba-lomba mendapatkan kendaraan yang sudah berstatus RAID. Potensi bentrok dianggap sudah menjadi resiko yang tidak terhindarkan bagi profesi debt collector. Makanya biasanya kejadian yang anak-anak yang disebut martel atau mata elang itu, itu kenapa? Karena unit itu sudah hilang, alamatnya juga sudah RAID. Akhirnya dari perusahaan itu bikin sayang bara. Sayang bara itu yang, kalau misalnya teman-teman lihat di jalanan, ada anak-anak yang bawa handphone, lihat di situ, memang itu sebenarnya tadinya tidak dibekalkan dengan surat kuasa. Cuma karena disebut sayang bara yang udah ini, kadang-kadang mereka dapat barang, udah dapat depan mata, dia pikir surat kuasa nggak ada, tapi dapat barang udah depan mata. Apa mau ini, udah diambil. Nah itu kadang-kadang memang menyelahi aturan kan. Tapi apa boleh buat, di depan mata udah ada barang. Josep mengaku, dipekerjakan dengan kontrak per tahun. Bayarannya tergantung dari hasil tarikan kendaraan. Untuk satu unit kendaraan yang berhasil ditarik, ia mendapat jatah bayaran sebesar 20 persen dari nilai kendaraan. Pembagian itu kan dari setiap kita nangin kasus, sudah dikesi keluar angkanya, sudah dikesi tahu angkanya, bahwa setiap unit ini nilainya sekian. Nanti tergantung nanti kita sepakat, berarti kita jalanin pekerjaannya. Kalau nggak sepakat, ya berarti nggak bisa dijalanin pekerjaannya. Itu setiap unit udah ada angkanya. Tergantung si pelakunya mau terima dengan angka itu, berarti silakan lakukan kegiatan itu. 20 persen lah, kira-kira 20 persen dari nilai mobil. Setiap nilai unit itu, misalnya nilai itu, kita dibayar 20 persen dari nilai unitnya. Sementara mata elang motor yang realitas temui, mengaku mendapatkan jatah bagi hasil 30 persen dari nilai tarikan. Kalau status unit sudah masuk daftar raib atau hilang, maka besar pula jatah bagi hasilnya. Ada leasing itu yang dia kasih persentase ke kita itu, sekian persen dari harga penjualan setelah dilelang nih. Ada yang dari beberapa leasing itu, dia lihat hutang pokoknya, jadi sekian persen dari hutang pokok. Jadi, ada beberapa leasing itu nggak sama, masalah fee-nya itu nggak sama. Ada dia yang tergantung dengan unitnya apa, terus ada dia tergantung masalah case-nya ini seperti apa. Kalau memang mobilnya masih di atas nama, pihak dari Fainan tidak berani kasih fee terlalu besar juga. Tapi kalau memang unitnya ini sudah berpindah ke pihak lain atau pindah tangan, mereka akan kasih kita, ya lumayan gitu. Keberadaan debt collector dibenci dan dicaci oleh para debitur dan masyarakat. Namun sebaliknya, mereka dibutuhkan oleh perusahaan pembiayaan untuk mengurus piutang macet. Terlebih, tren pembiayaan untuk kebutuhan rumah tangga juga terus naik dalam tiga tahun terakhir. Saat ini kurang lebih sudah ada sekitar 145 ribu tenaga jasa penagih baik internal maupun eksternal yang tersertifikasi. Kalau ditanya, apakah ada dari 145 ribu itu yang kami istilahnya blacklist atau menjadi catatan buruk oknum-oknum yang pernah melaksanakan tidak sesuai dengan aturan, kurang lebih seribu ada. Tentu bukan berarti tidak ada karena terjadi pelanggaran kode eti dan seringkali selalu membuat keributan, selalu tidak menjalankan proses dengan benar. Tentu ini merugikan kami. Keberadaan debt collector, ibarat dua sisi mata uang. Dibutuhkan para kreditur, namun dihindari dan dibenci oleh para debitur. Bagaimanapun masyarakat harus mahfuh, utang adalah kewajiban yang harus dibayar dan diselesaikan. Namun di lain sisi, para pengguna jasa debt collector juga harus berbenah diri memperbaiki cara penagihannya sebab cara-cara premanisme debt collector tidaklah kebal hukum. Jangan lupa subscribe to ja Terima kasih.